Dengan buat demografi kota Asingkawang, artinya kita tahu dulu informasi berapa luas kota Asingkawang, terus berapa banyak penduduk kota Asingkawang, dan keunikan-keunikan kota Asingkawang. Nanti bisa kita tampilkan di nasional, sebagai daya tarik, supaya orang lain datang ke Asingkawang. Misalnya dengan keunikan, wawah Asingkawang adalah kota tertoleran nomor satu, Indonesia. Terus kota Asingkawang dikenal dengan kota Seribu Kalenteng, Asingkawang dikenal dengan Hongkong-nya Indonesia. Nanti kita tampilkan bagaimana Asingkawang dengan suku terbesar, Melayu, Jina, Dayak, hidup berdampingan, tetapi tidak pernah konflik. Jadi kita tampilkan keunikan Asingkawang, bahwa kita langsung ke fokusnya ke tempat pusat kota Asingkawang, misalnya mes daerah, dan situ kan ada area car, free day kan, yang sepanjang jalan merdeka. Jadi kita tampilkan tentang lapak haji yang dilakukan di area Taman Burung. Di persenapan awal dengan kita buat demografi kota Asingkawang dulu. Optimis tak, Kak? Bisa meraih? Ya harus optimis. Jadi memang apapun nanti, yang penting kita maksimalkan usaha, dan harus optimis. Di namanya lombak, kita tidak boleh pesimis. Kalau pesimis, kita kalah sebelum berjuang. Kita harus optimis, kita bisa nampil maksimal, tapi dengan bantuan dukungan dari segenap kawan-kawan dan pemerintah, optimis mudah-mudahan bisa bawa Asingkawang ke yang terbaik di nasional. Terima kasih.